Ya, gak ikhlas, gak tulus, islasnya Gak ada maunya mungkin Ya, karena waktu itu aku Dalam sinetron hits Ikatan Cinta, karakter Andin yang diperankan Amanda Manopo sempat digugat cerai suaminya Nino yang diperankan Evan Sanders saat Andin sedang mendekam di penjara Gugatan cerai tersebut sangat memukul hati ibu dari Rena tersebut Tak cuma di sinetron, di dunia nyata gugatan cerai yang dilayangkan saat pasangan meringkuk di teralis besi juga sungguhan terjadi Bukannya memberi dukungan dan semangat, pasangan dengan tegah malah menuntut cerai Yuk simak siapa saja artis yang digugat atau menggugat cerai pada edisi hari ini 7 seleb yang digugat cerai pasangan saat mendekam di penjara Zumi Zola Sherintaria Aktor sekaligus mantan gubernur Jambi ini digugat cerai sang istri Sherintaria pada 26 Maret 2020 lalu Padahal saat itu pesinetron Kutlah Jatuh Cinta itu sedang menjadi tahanan di Lapa Suka Miskin Bandung Karena terbukti bersalah melakukan suap serta gratifikasi dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara Alasan gugatan cerai Sherintaria dari perkawinan yang telah dibina sejak 2012 tersebut Dipicu oleh pengakuan adanya ketidakharmonisan, perselisihan dan kurangnya perhatian dari pihak suami Nindi Ayunda Askara Parasadi Harsono Saat masih menjalani hukuman penjara, Nindi Ayunda pada awal Januari 2021 lalu menggugat cerai suaminya Askara Parasadi Harsono Dengan alasan KDRT Selain itu, menurut kuasa hukum Nindi, Herman Yesi Marmata Alasan lain terkait latar belakang Nindi Ayunda menggugat Askara adalah kurangnya perhatian dari pihak suami Sementara itu, Askara sendiri harus menjalani hukuman setelah didakwa atas kepemilikan psikotropika dan senjata ilegal Belakangan diketahui jika Askara Parasadi telah menghirup udara kebebasan sejak Oktober 2021 lalu Sandi Tumiwa, Vivi Paris Aktor sekaligus mantan suami pesinetron Tessa Kaunang, Sandi Tumiwa, mendapatkan gugatan cerai dari istri kedua Vivi Paris Saat pesinetron itu berada di Rutan Salemba, Jakarta Pusat karena terjerat kasus psikotropika Sang istri mengaku menggugat cerai Sandi Tumiwa, lantaran tak sanggup lagi menjalani biduk rumah tangga Saya menginginkan perpisahan, saya memaksa Mas Sandi memisahkan saya, alasannya saya sudah tidak sanggup lagi mendampingi dan hal lain yang tidak bisa saya ceritakan Ungkah Vivi saat menggelar jumpa pers Namun karena pernikahan Vivi dan Sandi berlangsung secara agama, Vivi tak bisa melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama Oleh karena itu, Vivi hanya bisa memaksa Sandi Tumiwa untuk menalak cerai dirinya Angela Lee, David Hardian Sugito Angela Lee dan suami David Hardian Sugito diamankan Polres Leman, daerah istimewa Yogyakarta pada 5 Februari 2018 Dikarenakan kasus penipuan dan penggelapan dana sebesar 12,1 miliar terhadap rekan bisnisnya bernama Santi Satandio Kasus ini ternyata menyerempet ke internal rumah tangga mereka Sebab presenter pagi-pagi pasti happy itu digugat cerai oleh suaminya Pernikahan yang digelar pada 2017 itu resmi berakhir saat keduanya sama-sama dipenjara Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai seorang putra yang kini tinggal bersama mantan suaminya Pada 2020 lalu presenter cantik itu telah mengakhiri masa jandanya setelah resmi dipinang oleh kekasihnya Alexander yang dikabarkan telah menjalani hubungan selama kurang lebih 2 tahun Resabukan digugat cerai istri di tengah kasus psikotropika yang menjeratnya di awal tahun 2019 Sang istri Verena Fiska Purna Masari mengajukan gugatan cerai lantaran masalah yang sudah lama terjadi Bukan sekadar kasus psikotropika yang menjerat komedian tersebut Tak hanya hadapi kasus perceraian, saat itu Reza juga telah difonis 4,5 tahun Denda 1 miliar dengan subsidar 2 bulan kurungan atas kepemilikan psikotropika Reza menjalani masa hukuman selama lebih kurang 2 tahun Setelah bebas beberapa bulan kemudian, tepatnya pada September 2021 Reza bukan menikahi serefinasi lain Karena menikah dengan seorang pendeta, konon Reza bukan juga kini lebih mendekatkan diri pada Tuhan Gali Ginanjar Berbi Kumalasari Gali Ginanjar diceraikan oleh sang istri Berbi Kumalasari saat dirinya masih mendekam di penjara Lantaran kasus pencemaran nama baik kepada virus Arafik pada 2019 yang dikenal dengan kasus video ikan asin Keduanya tak memerlukan putusan pengadilan untuk menyatakan cerai karena sejak awal hanya menikah siri Alasan Berbi Kumalasari ingin pisah dari Gali Ginanjar karena alasan tak diberi nafkah dan tak kuat menahan sepi selama Gali berada di Hotel Prodeo Setelah bercerai dengan virus Arafik pada 2014, Gali lalu menikah siri dengan Berbi Kumalasari pada tahun 2015 Rei Utami dan sang suami Pablo Banua harus merasakan dinginnya Hotel Prodeo Lantaran tersandung kasus pencemaran nama baik terkait video ikan asin Rupanya kasus tersebut juga berefek besar pada pernikahan mereka Saat sedang menjalani masa tahanan, Pablo mengumumkan sudah tak bisa lagi mempertahankan rumah tangga mereka dan melakukan gugatan cerai Penyebabnya adalah karena Pablo menganggap Rei tak menghargainya sebagai suami Namun setelah bebas, Pablo Banua memilih untuk rujuk dengan Rei Utami Ia tak jadi menceraikan istrinya tersebut dan memilih untuk memaafkan semua kesalahannya Salah satu janji suci saat ikrar pernikahan di ucapkan adalah bersama pasangan baik dalam suka dan duka Apakah menurutmu suami atau istri yang menggugat pasangannya saat berada di penjara hanya mau enaknya saja? Mereka hanya ingin berbagi suka tapi tak ingin memikul beban bersama Gimana menurut kalian guys? Tulis opinimu ya di kolom komentar Sekalian klik like dan share video ini di akun sosmedmu Terima kasih dan sampai ketemu besok Terima kasih telah menonton!